Dia Allah yang telah menciptakan untuk mubumi Mudah untuk kalian datangi Mudah kalian untuk jumpai Ayah anda bunda bisa jadi rizkinya di Aceh Bisa ke Aceh? Bisa Naik pesawat bisa, kapal bisa Ada orang Jakarta rizkinya di Kalimantan Berangkat ke Kalimantan bisa Ada orang Kalimantan rizkinya di Jakarta Bisa ke Jakarta, zalulan bisa ditempuh kapan saja dan pakai apa saja Zalulan, bayangkan kalau bumi ini Orang Bintaro rizkinya hanya di Bintaro Misalnya Orang Bandung rizkinya hanya di Bandung Orang Jakarta hanya rizkinya Jakarta Berarti bumi itu tidak zalulan Zalulan itu adalah mudah untuk dijumpai Mau pergi kemana? Rizkinya di mana? Subhanallah Rata-rata kita ini dari rumah ke tempat usahanya Ketempat kerjanya Insya Allah memakan waktu Ada yang setengah jam, ada yang satu jam, ada yang dua jam Nggak ada yang di situ rizkinya, di situ tidurnya, di situ enggak Tapi keluar Kok bisa ya kita berangkat ke sana untuk menjemput rizkinya? Karena apa? Allah ciptakan bumi ini apa? Zalulan Zalulan itu apa? Mudah untuk anda datangi Mudah untuk anda jumpai Zalulan Unik kelihatnya Famsu Fimanakibiha Famsu Famsu artinya apa? Maka jalanlah Dari ujung ke ujung untuk mencari nafkah Dari ujung ke ujung untuk mencari nafkah Masya Allah Fimanakibiha Baratnya terserah Famsu Fimanakibiha Yang unik di sini kalimatnya Famsu maka jalanlah Ayah anda, bunda, ikhwah khawat Kalau jalan Kalau jalan Jalan Cepat apa enggak kira-kira? Cepat apa tidak kira-kira? Kalau lari cepat enggak? Man lebih cepat jalan apa lari? Lari Lari Tapi untuk masalah rizki Allah katakan Famsu Jalanlah Karena kalau lagi jalan Jalan Kalau jalan itu Bisa melihat kanan Lihat kiri Bisa senyum kanan Senyum kiri Bisa melihat sesuatu Bisa salaman Bisa apa Konsentrasi Kalau jalan itu Famsu Kenapa? Karena rizkinya memang sudah disiapkan Famsu Jalanlah Karena sudah disiapkan rizkinya Iya Famsu Jalanlah Kenapa? Rizki sudah disiapkan Enggak bakalan diambil orang Enggak bakalan Famsu Jalanlah Subhanallah Saya kalau ini Ini sudah ada air Di depan saya Ada gelasnya Ada botolnya Kalau saya mau minum Enggak usah buru-buru Santai aja Enggak bakalan darah Ngambil kok ini Selagi saya disini Insya Allah Ini rizki saya Insya Allah Jadi saya Begut Begitu buka ini Nuangin ke gelas Enggak usah buru-buru Kenapa? Santai aja Karena sudah ditentukan Punya saya kok Kenapa kita mampu Melihat ini rizki saya Ada kopi lagi Masya Allah Luar biasa Jazakumullah Kayak Puntan Musi'ku ma'iyaya nafsim Takwallah Saya lanjutkan Iya Jadi lupa Ini gara-gara kopi Apa tadi ya Ini Kalau jalan Tapi kalau lari Cepat Kalau lari Enggak konsen kanan Enggak konsen kiri Lari Cepatnya Karena itu lari Iya Tapi untuk mencari rizki Dibilangnya Famsu jalan Seperti minuman Yang ada disini Insya Allah Selagi saya disini Ini milik saya Seakan-akan Selagi saya masih hidup Ibu hidup Rizki itu sudah ada Bunda Sampai kalimatnya Dengan mengatakan Rizki itu identiknya Dengan kematian Selagi orang itu Masih hidup Pasti ada rizkinya Kalau orang itu Sudah habis Rizkinya Berarti mati Kenapa Sudah selesai rizkinya Ingat Puntan Satu waktu yang sangat Indah sekali Masih ingat gak Nabi Isa Alayhi Salam Bisa menghidupkan Orang yang mati Masih ingat gak tuh kisah itu Tahu semua kisahnya kan Ibu tau gak Begitu orang itu Hidup Di hidupkan Nabi Isa Saya tidak menceritakan Bagaimana proses hidupnya Karena tadi juga Mukaddimah Mukaddimah Jangan panjang-panjang Begitu bangun Setelah itu Ngobrol Dengan ibunya Karena ibunya itu Kehilangan anaknya Sampai nangis Sampai nangis Sampai nangis Kata Nabi Isa Kenapa kamu nangis Ini anak saya Satu-satunya Yang saya cintai Lagi benar-benar Sayang dia Aku Aku juga sayang sama dia Ternyata Allah mengambilnya Tapi ada kata-kata Yang saya sampaikan Seandainya dia mendengar Apa yang aku ucapkan Udah lah tenang lah Hati ini Lalu kata Nabi Isa Ya sudah tinggal omongin aja Enggak saya harus Jumpa dengannya Lalu dia bilang Jadi kamu harus Jumpa dengan anakmu Iya Memangnya apa Hai Isa Kalau kamu memang Nabi Coba bangunkan Bangkitkan Sejenak saja Hanya untuk disampaikan Apa yang saya katakan Kangen Dibangunkan Bangun Dipluk oleh ibunya Iya Setelah itu apa Ngobrol-ngobrol Sejenak Setelah itu apa Subhanallah Lalu Jenazah yang dihidupkan Nabi Isa ini Kembali mati Dan ingin mati Dan wafat Dan Nabi Isa Menyuruhkan untuk wafat Selesai Bunda Siap rahasianya Ya anda lihat Rahasia yang sangat unik Luar biasa Setelah itu Kalau saya tanya Kenapa Nabi Isa Jenazah meminta Apa namanya Damai kuburan itu ada Bulkarnakir itu ada Rasanya Kalau Nabi Isa Da'wah pakai begitu Tertolong gak Da'wah Nabi Isa Kira-kira Karena ada apa disitu Ada bukti kan Tapi Nabi Isa Enggak Cepat mati lagi Cepat mati lagi Pertanyaannya Kenapa Nabi Isa Memerintahkan Pada jenazah ini Untuk segera mati Tidak ajak da'wah bareng Biar lebih top gitu Biar lebih keren da'wahnya Karena ada bukti Orang lain sudah pada Tahu ini mati Tapi setelah hidup Dimatikan lagi Kenapa Jawabannya Kata Nabi Isa Aku hanya bisa Membangunkan Dari tudur panjangnya Aku bisa menghidupkan Tapi aku tidak Kasih rizki Kasian rizkinya sudah habis Bisa dipahami gak Saat dia mati Rizkinya sudah habis Seandainya Aku menghidupkan dia Aku bisa menghidupkan Atas izin Allah Tapi aku tidak Memberikan Dan tidak bisa Kasih rizkinya Kenapa Rizkinya sudah habis Berarti sudah apa Sudah mati Sudah selesai Itu alasan pertama Nabi Isa Jadi selagi orang itu Masih hidup Pasti rizkinya Ada Rizki dengan kematian Itu memang Identiknya demikian Pasti begitu Subhanallah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya